Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara pendaftaran PPK 2023 Di akun simpatika pada Kementerian Agama Republik Indonesia Dan disini juga saya akan membagikan tutorialnya Antara yang sudah lulus PPK 2022 Dan yang tidak lulus pada PPK sebelumnya Dalam ujian Prites 2022 Oke kita langsung saja Kita buka Google Chrome nya Langkah selanjutnya adalah kita ketikan disini Login simpatika Terus masuk pada akun PPK Nah disini adalah PPK yang sudah lulus seleksi Dan juga lulus ujian 2022 Kita mendaftar lagi di 2023 Dengan cara kita langsung klik disini Ikut PPK 2023 Setelah di klik Ini ada keterangan Langsung klik ya Maka tampilannya seperti ini Status peserta Dinyatakan lulus Dan langsung muncul Keterangan Kita simpan saja Ini merupakan peserta yang lulus Terus pada seleksi dan juga ujian 2022 Terus kemudian saya Keluar Dan mencoba untuk login di akun B3 Dan B3 disini Sebelumnya pernah daftar PPK Dan tidak lulus ujian Dan pada tahun 2022 Mendaftar lagi Namun belum terpanggil untuk mengikuti ujian Dan mendaftar lagi di 2023 saat ini Maka tampilannya seperti ini Kita langsung saja Disini Pilih Kemudian klik Tinggal Mencari tempat titik lokasi Di kota yang terdekat Kemudian Dicari Klik Dan simpan Maka tampilannya Seperti ini Status ajuan PPG di kanwil Telah disetujui Ini merupakan P3 yang kedua Terus Berikutnya Saya close dulu Ini merupakan P3 yang Merupakan P3 yang Mendaftar pada tahun sebelumnya Namun pada tahun 2022 Tidak mendaftar Dan Mendapatkan Keterangan Seperti ini Kita langsung Klik ajukan PPG Kemudian Kemudian Disini Langsung Memilih Perkuruan Tinggi Yang sesuai dengan Ijasa Setelah ditemukan Kita langsung Klik saja Setelah itu Kita Memasukkan Program Studi Lulusan Terus Kemudian Setelah Diisi semua Perkuruan Tinggi Dan Pilih Ijasa Yang kita Scan Kita masukkan Setelah benar Kita Lanjut Klik Maka Tampil Seperti ini Kita Langsung Klik Mencari Dari Program Studinya Dan Jenjang Mappel Yang kita Uji Nanti Kemudian Pilih Mappel Setelah itu Pilih Titik Lokasi Yang kita Ditampakan Ketika Pelaksanaan Ujian Nanti Setelah Benar Semuanya Kita Klik Benar Dan Lanjut Terus Kemudian Klik Simpan Cetak Surat Ajuan Maka Tampilannya Disini Menunggu Hasil Verifikasi Dari Kanwin Ini Merupakan Petika Yang ketiga Dan Merupakan Petika Yang terakhir Adalah Tidak Pernah Mendaftar Sama Sekali Pada Tahun Sebelumnya Maka Menu Disini Tidak Ada Kenapa Karena Tidak Mempunyai MPK Sesuai Dengan Edaran Maka Harus Berstatus Disitu MPK Kalau Sudah Mempunyai MPK Maka Otomatis Guru Bersangkutan Bisa Daktar Untuk Pelaksanaan Pendaftaran Pada PPG 2023 2023 Oke Itulah Tadi Mengenai Tentang Cara Untuk Mendaftar Pada PPG 2023 Di Kementerian Agama Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Dan Sekali Lagi Saya Tegaskan Bahwa Ini adalah Statusnya Peserta Yang sudah Lulus Pada Tahun Sebelumnya Dan Ikut Lagi Pada 2023 Dan Yang kedua Adalah Pernah Mendaftar Pada Tahun Sebelumnya Pada Tahun 2022 Mendaftar Dan 2023 Mendaftar Lagi Dan Ini Merupakan Tampilan Pertika Yang Sebelumnya Mendaftar Pada Tahun Sebelumnya Namun Tidak Lulus Dan Mendaftar Pada 2023 Maka 100 Ajuan PPG Menunggu Hasil Verifikasi Dan Insya Allah Pada Tanggal 21 Maret Pendaftaran PPG Sudah Ditutup Akhirnya Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Data makers Japanese DAS 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 S DAS 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 Terima kasih.